Halo selamat pagi semuanya teman-teman Cineus saham apa kabarnya sehat selalu ya teman-teman ya kembali lagi kami hadir di kesempatan Minggu 13 Maret 2022 hari ini kita akan coba untuk sajikan untuk teman-teman semuanya kita sharing berbagi informasi dan berbagi semangat yang pertama teman-teman kita coba untuk lihat mereview saham BBYB ya saham BBYB setelah dia sebelumnya mengalami koreksi yang lumayan dalam ya sampai ke level di bawah 2000 teman-teman mudah-mudahan teman-teman semuanya tidak ada yang nyangkut di saham BBYB dan sudah exit ya atau udah track profit sebelumnya dan hari ini di penutupan terakhir untuk BBYB sudah mulai terlihat ada tanda-tanda rebound tapi ingat teman-teman ya jangan buru-buru langsung masuk kita harus antisipasi dan persiapkan untuk konfirmasinya kita lihat untuk BBYB nya support dan resistance nya masih lumayan jauh di atas ya teman-teman ya ini kita lihat untuk level disini ada moving average 50 jadi nanti kalau dia bisa naik ya dan bertahan konsolidasi di atas MA50 ini menarik ini level support teman-teman bisa gunakan level ini dan untuk resistennya masih cukup jauh ya nanti di area sini bisa untuk jadi target kedepannya untuk dalam jangka pendek saham BBYB kemudian yang kedua teman-teman kita ke PPRE 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 ini sudah bottom atau belum ya sudah 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 lumayan 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 oh dia malah udah break daripada upper band dan MA50 nya kemarin di penutupan terakhir naik 8% teman-teman closing di 177 untuk teman-teman yang mungkin punya posisi sudah berhasil ngebay ya mungkin dari area sebelum dia breakout atau di area breakout nya di sini tetap kita sarankan untuk teman-teman soalnya bisa untuk hold saham yang bergerak uptrend gitu ya teman-teman ya untuk sinosa belum punya untuk saham ini nanti mungkin kita bisa pantau bareng-bareng ya teman-teman ya kita akan cari titik entry nya dan kita lihat untuk targetnya kita lihat bisa menurut belakang PPRE memang nah ini dia udah lem banget turunnya ya dari mulai level 250-an sampai ke level 150 ya penurunannya yang ketiga teman-teman kita ke BKSW 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 nah ini yang tadi yang saya maksud maksudnya ya dia udah apa kode bottom dia turun disini bukan PPRE ya ini kan disini juga dia udah turun di dalam di lembah paling dalamnya di jurang naik turun dalam nah kemarin naik 2% teman-teman ya tapi ya tetep ini teknikal rebound ya kayak kayak apa namanya teknikal rebound aja jadi memang untuk peluang dia naik reboundnya ya maksimal sampai sini maksimal ya 160 teman-teman kalau tidak suka di saham BKSW ya skip aja ya kita bisa pantau nanti kalau dia udah bener-bener terkonfirmasi valid untuk pergerakan yang sifatnya uptrend ini kalau dia bisa naik kesini 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 ya kemudian dia bisa target sini dan disini konsolidasi kemudian dia beri lagi naik ke atas ini lebih menarik memang untuk saham yang ber ya harganya di bawah 200 ya relatif relatif murah ya dan mungkin untuk teman-teman yang baru belajar tentang trading saham bisa dipakai untuk belajar dengan lot-lot kecil karena harganya juga sangat-sangat terjangkau disclaimer on dan yang berikutnya teman-teman kita ke BMRI hari ini kita akan sajikan banyak saham dari dominasi banking ya BMRI BMRI sedang uji support teman-teman ya teman-teman saya lihat disini uji support MA50 ya di sekitar 7.450 sampai dengan 7.500 uji support dia bergerak uptrend ya tes retes untuk area sini area 7.450 sampai 7.500 dan mudah-mudahan dia bisa bertahan di area sini kemudian dia melanjutkan kenaikannya sampai ke level 8.000 sekian 8.100 ya kita menargetkan untuk BMRI di level 8.100 dalam jangka pendeknya ya ya dalam jangka pendek atau jangka menengah gitu ya teman-teman ya dan untuk teman-teman ya mungkin sudah take profit untuk saham BMRI ya tunggu ya tunggu nanti konfirmasi untuk bisa buyback kembali atau entry kembali saham BMRI berikutnya teman-teman kita ke BUMN ya BUMN dalam sektor konstruksi ya adikaria adikaria juga sudah mengalami kenaikan di perdagangan terakhir ya satu minggu terakhir naik 4,43% di penutupan terakhir kemarin dan benar-benar sedang menguji level resistant area 840 sampai dengan 880 ya di area-area situ bulis ya candle-nya udah candle bulis jadi ini mungkin ya nanti Sina Usaham akan masuk saham ini di minggu depan disclaimer on tidak ada ajakan untuk teman-teman ikut ambil posisi di reset kembali saham-saham yang kita sharingkan semata-mata hanya untuk konsumsi pribadi dan untuk sharing ya teman-teman ya dan dokumentasi aktivitas trading kita gitu ya nah kalau dia bisa bertahan di atas itu ya tidak menutup kemungkinan bisa kembali lagi ke level seribuan sini lumayan toh kalau dia bisa capek sini lagi saham adikaria kemudian yang terakhir teman-teman masih sektor yang sama ya dari BUMN beton ya ini yang terakhir beton biasanya memang untuk saham-saham kayak adikaria dari BUMN itu gerakannya hampir sama ya gerakannya hampir sama dia belum berhasil tembus level moving average 50 nya nah ini juga sama 4 persenan ya jadi weton dan adikaria ini mungkin salah satu saham yang bisa teman-teman tentu di perdagangan minggu depan kita lihat trennya memang sudah turun banget ya untuk saham beton ini udah dalam ya tapi tetep teman-teman harus waspada lebih baik nanti tunggu adanya konfirmasi candlestick yang mumpuni candle bullish dan sudah berada di atas moving average uptrend nya gitu ya dan batasi sebuah risiko kerugian teman-teman sehingga teman-teman tidak mengalami kerugian apabila pasar atau harga berbalik atau tidak sesuai dengan apa yang kita kendagi gitu ya teman-teman ya sesuai dengan analisa kita demikian teman-teman seri singkat emiten yang sudah kita ulas apabila teman-teman suka dengan video ini silahkan like share dan bagikan ke sosial media teman-teman jika nggak suka dislike aja terima kasih teman-teman jaga kesehatan selalu selamat berlibur selamat beribadah untuk teman-teman yang menjalankan ibadah di hari minggu terima kasih dan bye bye selamat menikmati selamat menikmati